Shalom, selamat malam kawan-kawan Saat ini saya berada di sebuah rumah Dan di rumah ini tinggal Pak Edo dan Bu Nike Dan saya sendiri maizwa Indonesia yang sedang belajar di Belanda saat ini Dan sangat bersyukur pada malam Natal ini saya boleh tinggal di tempat Pak Edo dan Bu Nike Menikmati tradisi malam Natal Tradisinya adalah kita makan ikan salem, kemudian kentang, roti, dan asparagus Jadi ini pengalaman baru bahas saya, terutama saya yang tinggal di Indonesia Tradisi ini sungguh luar biasa karena ada filosofinya Bercerita Pak Edo, jadi ini adalah makanan khas dari Portugis Dimana saudara-saudara kita di Portugis menikmati makan malam dengan menggunakan ikan Untuk menghormati kelahiran Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus kita tahu bahwa menurut Tuhan, Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia Karena itu saudara-saudara kita yang ada di Portugis menikmati makan malam tidak menggunakan daging, tapi menggunakan ikan Jadi sungguh luar biasa karena kita juga mungkin dengar dan melihat di firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus seringkali menikmati makanan bersama murid-muridnya dengan menggunakan ikan goreng Jadi saat ini kita meneladani kisah dari Tuhan Yesus dengan menikmati makan malam, malam natal dengan menggunakan ikan goreng Dengan menambah pembukaan Dengan menambah pembukaan kita menggunakan porto Dan ini juga ada wine yang dibuat sendiri oleh Pak Edo Karena Pak Edo mempunyai latar belakang keluarga pembuat wine di Portugis Jadi ini adalah luar biasa Kita bisa menikmati makan malam, malam natal bersama dengan keluarga Dan saya menikmati dengan keluarga baru saya yang ada di Belanda ini Amin Dan kita mengucapkan selamat hari raya natal Merry Christmas Feliz Natal Salah Kersvies Daaaah Terima kasih telah menonton! Mereka Wah Kersia 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton